kalau senang rasa asem atau kecut maka jangan terlalu keras untuk meremas-remasnya karena nanti rasa asemnya akan banyak yang hilang ya teman semua Halo teman semuanya apa kabar pada sehat-sehat ya jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel di episode kali ini Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan sehari-hari yang enak pastinya yaitu sambal goreng belimbing sayur penasaran ya bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan kita mulai saja yuk membuatnya tapi jangan lupa subscribe dulu ya tekan tombol loncengnya supaya semua teman-teman dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru ayo mulai membuatnya simak terus hingga selesainya nanti untuk membuat sambal goreng belimbing sayur sudah pasti saya sediakan belimbing sayur dan telur puyuh yang sudah direbus sebagai isiannya kalau teman semua akan menambahkan atau ingin menambahkan isian yang lain tahu tempe itu juga bebas saja terserah teman-teman semuanya ya pertama-tama saya potong-potong dulu ya belimbing sayurnya ini saya potong pulat-pulat sebesar sebesar ini ya namun ini juga kembali ke selera teman semua ya mau dipotong bentuk yang seperti apa ukurannya seberapa itu juga bebas saja setelah dipotong-potong bimbing sayurnya ini saya akan tambahkan garam kemudian saya remas-remas ya seperti ini tujuannya diremas-remas ini juga supaya tidak terlalu asem banget ya nanti masakannya itu karena dominannya kan belimbing sayur namun demikian juga terserah selera teman-teman semua ya kalau senang rasa asem atau kecut maka jangan terlalu keras untuk meremas-remasnya karena nanti rasa asemnya akan banyak yang hilang ya teman semua setelah diremas-remas seperti ini saya akan cuci dengan air bersih tentunya ya berulang-ulang sampai air garamnya habis secara otomatis rasa asemnya berkurang ya itu yang saya maksud tadi disesuaikan selera saja kalau kepingin asemnya kuat ya jangan diremas terlalu kuat kalau tidak suka terlalu asem bisa diremas lebih keras lagi sesuaikan saja ya ini saya akan cuci menggunakan air bersih kemudian ditiriskan ya selanjutnya saya akan haluskan dulu bumbu untuk sambal goreng belimbing sayur ini ada bawang merah bawang putih kencur juga ada cabai besar yang merah namun sebelum itu saya akan potong-potong terlebih dulu ya saya tambahkan sedikit air tutup dulu bumbunya sudah halus ya saya pindahkan tempatnya ini dulu sekarang saya akan mulai memasak sambal goreng belimbing sayurnya ya ini minyaknya sudah panas saya masukkan dulu bumbu yang sudah dihalusan tumis-tumis sampai merata sambil saya tambahkan lengkuas yang sudah dikeprek juga daun salam diaduk-aduk lagi sampai merata saya tambahkan juga untuk cabai hijau besar dan cabai merah besar yang sudah dipotong-potong ditumis-tumis lagi diratakan sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman-semua ini aromanya sudah harum ya teman dari bumbu yang ditumis ini saya tambahkan rasi rasi ini sudah matang ya ditumis-tumis sampai merata juga gula pasir ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang ya teman-semua baru boleh masuk untuk bahan yang berikutnya bumbunya sudah matang ya teman-semuanya aromanya sudah wangi banget sedap banget saya akan masukkan santannya jadi dipastikan bumbunya sudah matang ya supaya masakannya nanti sedap jadinya ini santan sedang kentalnya ya teman-semua kuahnya sudah mendidih dan aroma santannya ini sudah gurih begitu ya teman jadi tidak bau santan yang mentah kemudian saya akan tambahkan garam halus dan kaldu jamur saya masukkan juga belimbing sayurnya sambil diaduk-aduk langsung saja saya masukkan dan juga telur puyuh yang sudah dikupas masuk semuanya tunggu sampai mendidih lagi ya teman-semua jangan lupa cicip rasa ya teman-semua ini saya sudah cicip rasanya enak seger banget tidak terlalu asem begitu ya walaupun yang dimasak ini dominannya adalah sayur ya belimbing sayur ini karena tadi sudah diremas-remas menggunakan garam jadi enak banget ini sudah saya cicip sudah pas saya akan matikan api kompornya sambil goreng belimbing sayur sudah jadi sudah siap untuk dinikmati ini rasanya seger banget ya teman-semua jadi asemnya asinnya manisnya semuanya seimbang jadi masakan ini sungguh sangat enak membuatnya pun juga sangat gampang ya jadi kalau teman-teman ingin mencoba membuat sendiri di rumah pasti sangat bisa dan sangat enak semoga masakan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk share like dan komennya pasti saya tunggu sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di dapur cantik channel daaah